Halo teman-teman, saya siap VB News. Jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD VB News untuk hari ini. Pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat, GBPUSD berhasil menghilangkan sebagian dari tekanan beris yang menekan pada jam perdagangan sesi Eropa hari Senin, di mana dolar Amerika Serikat mempertahankan kekuatannya karena naiknya yield obligasi tereseri Amerika Serikat dan kegangan terhadap resiko. Pasangan mata uang ini berhasil mengambil kembali kehilangan sekitar 60 poin setelah sempat turun menyentuh kerendahan selama dua tahun yang baru di 1.1647 dan diperdagangkan di sekitar 1.1710. Dalam pernyataan pembukaannya yang disampaikan pada simposium tahunan Jackson Hole pada hari Jumat, Ketua FOM Sejirma Powell mengingatkan pasar bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk melonggarkan kebijakan apabila mereka berhasil menggerakannya ke teritori yang restriktif. Menurut Powell, memulihkan stabilitas harga, memerlukan waktu dan juga perlu menggunakan peralatan yang dipunyai oleh Bank Sentra Amerika Serikat dengan paksa. Powell mengulangi bahwa mereka akan terus monitor data makroekonomi yang keluar sebelum memutuskan untuk mengambil langkah kebijakan yang berikutnya. Support terdekat menunggu di 1.1700 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1650 dan kemudian 1.1600. Resistance terdekat menunggu di 1.1725 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1750 dan kemudian 1.1787 Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam gemis.